Halo, selamat datang kembali di MUFASUKET dengan SketchUp Tutorial BASIK bagaimana membuat ROI dalam bentuk rektangular dan circular dan juga jangan lupa subscribe channel kami di sini untuk mengembali kembali, contohnya, saya akan mengembali objek box, bisa menggunakan rectangle di sini dan menggunakan rectangle dan saya akan membuat objek ini menjadi grup ok, untuk mengembali bentuk rektangular Anda bisa menggunakan move command, dan saya akan klik di atas point ini press ctrl button, hold and move to red axis ok, saya akan mengembali distan sekitar 900 enter, dan jika Anda ingin membuat item kuantitas di sini sekitar 5 Anda bisa klik di atas point 5, x, dan klik di atas point dan kita akan membuat 5 objek di sini jika Anda ingin membuat 4 objek, Anda bisa klik di atas point 4, x, dan klik di atas point 4 4 objek di sini ok, Anda juga boleh pilih semua objek dan menggunakan move command dari this point dan move ke koreaan axis di sini jangan lupa klik di atas pilih kontrol button dan klik di atas copy dan berikan distan sekitar 900 dan enter dan saya akan coba 4 kali untuk mengembali 4 jadi enter okay we use the array rectangular with move command here okay how about circular pattern I will delete first this all object and then I will create the center point with this construction tools okay I will create center point at this point okay in here to array in circular pattern you can use this tools rotate first select this object and then click this rotate tools from the center point and then I will move to this point press a counter button hold okay and then give the angle about 360 degree and enter and then I will divide about five object and enter and then we create five object here okay you also can change the item here about four you can press divide and fold and enter and then we create four object here okay I will create ten object okay you can type divide and then type 10 point and enter and we create ten object here okay in here there is two object you can see if you move this object to here and then we got this two object inside here and I think it's enough today for sketchup basic tutorial how to array in a rectangular and circular pattern if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another sketchup basic tutorial you